Jadi kalau misalnya kita mau jadi video editor, yaudah ikut kelas, gimana caranya edit video yang oke. Kalau kita misalnya mau jadi investor yang bagus, investor yang cerdas, yaudah belajar cara analisa saham. Sekarang jangan kan, yang free juga banyak banget kan ya mbak ya. Dengerti saham kan sering banget kan, sharing-sharing seminar-seminar yang free. Ikutin dulu yang free, kalau misalnya nggak punya uangnya, nanti step up ikutin juga yang berbayar. Karena biasanya yang berbayar itu, itu tuh aku selalu percaya yang berbayar itu tuh nggak mungkin nggak nyiapin apa-apa. At least dia biasanya akan nyiapin dari A to Z-nya. Jadi kayak kita bisa belajar dari pemula sampai advance banget. Makanya aku ikutan belajar saham itu bener-bener yang khusus ya, jadi bukan yang di perkuliahan. Itu di satu tahunan lebih, dan itu bayarnya itu di berapa ya, 15-20 juta lah pokoknya baru sama suami. Itu khusus kayak gitu lah. Jadi memang anggarin juga khusus untuk investasi leher ke atas gitu loh. Jadi investasi keuangan tetap jalan, tapi investasi leher ke atas itu juga harus tetap jalan. Apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang nih aku yakin, pasti waktunya juga banyak banget lah untuk belajar-belajar kayak gini. Gitu sih kalau dari aku. Bener-bener. Ini kalau ngobrolin zaman dulu, tapi memang bener banget sih yang soal investasi leher ke atas. Karena ya kita karena mungkin seangkatan dan seusia ya, 12 tahun yang lain. Berarti selama 12 tahun mungkin nggak terhitunglah banyak sekali peluaran yang udah kita alokasikan buat ningkatin skill segala macem. Ya itu tapi nggak ada ruginya sih aku bisa bilang. Pasti akan bermanfaat kalau kita praktekin ya pastinya. Yes, betul, betul. Itu dia. Bener banget. Merasa menjadi investor pemula, tapi merasa dana terbatas, tapi juga pengen jago ngatur duit. Ya coba tadi pelan-pelan cross-check nih tadi sesuai advice-nya dari Mbak Dewi. Tenang aja IG Live-nya nanti disimpen kok. Yang ketinggalan tinggal reply aja. Nah, tadi kita bahas mungkin lebih ke yang single ya. Nah, sekarang kita prepare jomblo tolong mohon bersabar ya. Kita mau bahas Pak Sutri. Kita mau bahas karena berhubung Mince dan Mbak Dewi sesama Pak Sutri muda ya. Masih muda lah, anggap aja masih muda gitu. Sekalian nih Mbak, kalau buat Pak Sutri gimana biar tetap kompak atur investasi. Karena kayaknya netizen bakal invite dengan kita yang sesama pasangannya sudah oleh uangan dan investasi semua. Bener, bener. Aku tuh pernah baca di salah satu feednya Ngerti Saham, dia ada yang curcol waktu itu kayaknya. Gimana sih cara nyadarin istri biar bisa investasi gitu ya. Kok dia belanja terus gitu ya. Sedangkan nih si suaminya gitu katanya dia investasi saham dan segala macam, belajar dan segala macamnya gitu. Ibaratnya kayak ada, dia mereka gak seimbang gitu dalam satu titik gitu. Nah, waktu itu aku sampe mikir kenapa sampe dia curcol kayak gitu ya. Sebenernya kan simple ya kalau misalnya kita lihat sebagai orang luar gitu ya, simple. Sebenernya simple kenapa? Karena masalahnya satu dikomunikasi. Bisa jadi nih orang si suaminya itu gak komunikasi sama si perempuannya gitu kan. Ya, kalau misalnya kayak gitu ya tinggal dikomunikasikan apa yang menjadi ekspektasi harapannya si suaminya, apa yang menjadi harapan si istrinya. Misalnya nih si suaminya ya tinggal bilang aja, coba dikontrol pengeluarannya, jangan terlalu impulsif. Impulsif tuh gak baik loh, gak baik buat keuangan. Dari sisi psikologisnya juga gak baik gitu ya. Dan bisa jadi nanti kita juga ngajarin anak-anak untuk impulsif dan segala macamnya gitu. Dan yang kedua, coba kalau misalnya suaminya udah tau nih caranya investasi, ajak juga istrinya buat nge-follow akun-akun yang share terkait dengan investasi atau belajar, ajak dia ke kelas, ajak dia ke webinar gitu ya. Dan sering ngobrol. Ini nih gak cuma buat yang Pak Sutri ya, Mbak Friska. Menurut aku nih orang-orang yang udah mau menikah, kayak misalnya udah punya calon, itu penting untuk ngobrolin keuangan. Jadi gak cuma nunggu nikah baru ngobrolin keuangan sama calon, itu juga harus ngobrolin keuangan. Karena case aku banyak ya, ada beberapa yang DM gitu ya, ada beberapa yang juga cerita ke aku. Jadi dia itu pas nikah, dia gak tau kalau suaminya pasangannya itu rupanya punya hutang ratusan juta di bank gitu. Dan dia baru tau setelah nikah gitu. Which is yang kayak, gue baru nikah terus gue harus bayarin cicilan hutang pasangan yang sebelumnya dia gak tau apa-apa gitu loh. Dan itu juga penting banget gitu lah, untuk diomongin. Pasangan kita punya hutang gak? Kita punya hutang gak? Orang tua atau apa namanya? Orang tua ya, orang tua pasangan kita punya hutang yang dia harus nanggung juga gak? Which is sandwich generation lah ya. Sandwich generation kan banyak banget tingkatannya ya. Gak cuma nanggung biaya hidup aja gitu ya. Nanggung hutang orang tua itu juga termasuk sandwich generation gitu kan. Nah itu juga harus ditanyain tuh. Dan apa namanya, pengetahuan investasi boleh diobrolin. Kayak sebatas mana sih kita tau terkait investasi gitu kan. Kalau misalnya nih, kita udah sepemahaman, itu sebenarnya lebih enak. Karena banyak case-nya ini kayak gini nih mbak. Suami istri sama-sama kerja gitu kan. Sama-sama kerja. Si suami mikirnya nih, dana pendidikan anak udah disiapin sama istri. Tapi dia tuh kayak, yaudah berekspektasi sendiri gitu lah. Nah si istrinya berpikir bahwa dana pendidikan ya tugasnya suami dong. Suami kan menafkahi istri dan anak gitu kan. Sampai di satu titik anaknya mau sekolah, sekolah swasta yang bayaran mahal, ini sama-sama gak punya tabungan dua-duanya. Karena saling semuanya tuh berpikir, ya istri gue dong, istri gue buat apa kan? Si suami udah bayar tiap bulan buat kebutuhan rumah gitu kan. Nah si istrinya juga mikirnya, lah situ kan ini, kepala keluarga yang harus menafkahi. Jadinya gitu, kalau misalnya kita gak ngobrol sama pasangan. Jadi memang harus ngobrol, kalaupun pilihan-pilihan investasi, itu juga kita harus ngobrol sama pasangan. Siapa yang lebih pinter, coba dia jadikan manager investasinya lah ibaratnya. Kalau di keluarga aku nih mbak, nanti mbak Friska mungkin bisa share ya. Kalau di keluarga aku, itu tuh aku yang ngurusin keuangan, keuangan secara umum lah cash flow, ngatur cash flow-nya, dan segala macemnya tuh aku yang ngaturnya. Tapi untuk misalnya manager investasinya, kayak di saham, itu suami aku. Jadi untuk tujuan keuangan, kayak misalnya buat kita dana pensiun, dana kuliah anak, itu suami aku yang ngatur gitu ya di saham. Dan untuk yang jangka pendek sama jangka menengah, kayak misalnya nih aku bentar lagi berangkat kuliah, jadi dana daruratnya nih biasanya, aku taruh dulu, pindahin dari reksadana ke tabungan. Itu semuanya aku yang ngatur. Jadi dibagi-bagi, ada tugasnya masing-masing gitu loh. Jadi antara suami istri, kita sama-sama punya tugas, bareng-bareng. Dan itu bisa banget diomongin. Jadi kalau misalnya salah satunya yang ngerasa yang lebih pinter, ya gak apa-apa. Yang suaminya misalnya khusus ngatur investasinya, si istrinya khusus ngatur keuangannya. Misalnya gitu. Kalau Mbak Friska gimana tuh kalau ngaturnya? Kalau aku sebenarnya kurang lebih sama ya. Maksudnya sama-sama berperan ya. Gak cuma suami, gak cuma istri. Dan aku mungkin lebih ke yang jangka pendek, yang ngatur keuang. Dapur, segala macem. Yang long term, ke suami. Gak tau kita kok mirip-mirip selalu ya. Tapi sebenarnya sih, maksudnya ketika Pak Sutri udah sama-sama mulai keuangan, itu jadi lebih enak ya. Memang kuncinya satu itu sih, di komunikasi. Karena aku pun pernah ada di fase dimana impulsif sekali ya. Pas anak pertama lahir. Wah itu luar biasa impulsifnya ya. Pertama kali ngerasain jadi ibu, jadi beli apapun itu kayak barbar gitu. Kalau gak ada suami yang mengingatkan, atau dia jadi reminder, ya bakal, ini takutnya impulsifnya jalan terus. Tapi ya karena keduanya bisa komunikasi dan bisa saling mengingatkan, itu berasa banget dampaknya. Akhirnya ya bisa ngeram lagi, gak impulsif. Anak kedua udah lebih tertata lagi, kayak gitu. Iya bener-bener. Jadi kayak jadi rem dan gas juga ya, suami-istri ya. Jadi kalau misalnya yang suaminya agresifnya banget, si istrinya coba jadi gasnya gitu loh. Jadi lebih enak sebenernya. Maaf, maaf yang jomblo. Gak apa-apa, dengerin aja. Selaman, aku persiapan ya nanti. Sembari mencapai judoh yang belum bertemu ya. Buat persiapan lah, buat persiapan. Buat persiapan ya. Semoga yang belum bertemu. Nanti Minca bikin itu lagi deh, fit yang khusus pencarian jodoh. Pencarian jodoh. Oh ya, nanti ya. Seru ya. Kalau ya teman-teman bisa gak gimana tipsnya biar dapet pasangan yang sesama melai investasi, kayaknya kok melai keuangan gitu. Tapi kan gak semua orang mau ya, aware terhadap dunia finance. Jadi ya namanya jodoh ya teman-teman ya. Tenang, nanti Minca bikinin fit lagi. Oke. Nah, kita udah udah dulu deh Pak Sutrinya. Kasian nih nanti pada mojok semua yang ini. Nah, kita bahas yang lagi hot nih Mbak Dewi. Masih pro kontra lah tentang kenaikan BBM yang nantinya pasti ya kita tahu akan berdampak naiknya. Ini secara pesan, tapi pasti. Nah, ini sebenarnya kejadian sama seperti tempo dulu. Jaman kita lulusku. 2014 itu kan BBM juga sempat naik. Dan situsnya mirip-mirip lah kalau aku bilang dejavu. Nah, itu gimana bijaknya kita sebagai masyarakat, khususnya teman-teman yang udah berinvestasi, menyikapinya. Biar harapannya nanti bisa invest di tengah-tengah. Ini itu semua naik. Ini bener ya. Sebenarnya kita dejavu sama tahun-tahun sebelumnya. Tadi Mbak Friska udah kesebut tuh tahun kita lulus. Jadi, udah ketahuan deh. Jadi, bener. Tapi bedanya satu Mbak. Bedanya adalah yang sekarang pengumumannya itu langsung hari H berlaku satu jam setelahnya gitu kan. Jadi, kalau dulu salah malemnya besoknya deh. Malemnya ya. Malemnya buat besoknya kan. Jadi kayak masih ada orang-orang ngantri tuh gitu. Masih banyak gitu ya. Kita masih dapet banyak. Kalau sekarang orang-orang telat liat berita udah kehabisan yang dapet yang harga lama gitu kan. Nah, ini sebenarnya masalahnya ini banget lah. Pelik banget ya kalau ngediskusi ini. Ini bener-bener pro dan kontra gitu. Jadi, kalau aku sih sebenarnya gimana ya? Ya, memang pro dan kontra. Ada sih sih. Ada ya banyak yang kontra gitu ya. Kenapa? Karena salah satunya tadi. Terus, hal keduanya adalah kalau menurut aku ya kita tuh punya trust issue sebenarnya sama pemerintah. Di tengah banyak isu-isu. Kayak misalnya DPR mau beli gorden sekian ratus piliar gitu. Terkait dengan pembangunan ibu kota baru dan segala macemnya gitu ya. Itu memunculkan kemarahan nih dari masyarakat. Kenapa kok pemerintah ke situ sedangkan yang ini dinikmati masyarakat luas itu kok dicabut subsidinya dan segala macem. Jadi, adanya trust issue ke pemerintah ini juga menurut aku salah satu faktor yang menimbulkan kemarahan banyak orang gitu ya. Tapi di sisi lain, ini memang suatu hal yang gak bisa dihindarkan. Ini menurut aku udah efek global sih sebenarnya. Jadi, bukan cuma di Indonesia sebenarnya teman-teman. Ya, memang di luar negeri, di seluruh dunia lah. Kalau kita ngomongin harga semua barang, gak cuma BBM, itu semuanya naik gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin minyak, sebenarnya kita ini udah bukan net exporter, malah net importer. Yang artinya, konsumsi kita terhadap minyak itu lebih besar dibandingkan produksi minyak kita. Jadi, kita lebih banyak impor sebenarnya terhadap minyak. Kenapa kok saat minyak dunia harganya turun gitu kan, kok ini malah dicabut subsidinya gitu kan. Itu kan banyak yang kayak gitu. Itu sebenarnya juga dijelasin sama Bu Sri Mulyani gitu kan. Jadi, walaupun seturunnya, dia waktu itu bilang walaupun seturunnya udah di 80 gitu ya, itu tetap kita harus nge-subsidi gitu. Senilai 600 sekian triliun gitu. Jadi, emang udah gak bisa dihindari pencabutan subsidi ini. Dia bilang kayak gitu gitu ya. Nah, aku tuh selalu di titik yang sebenarnya kita ini kalau ngerespon sesuatu, hal yang bisa kita kontrol dulu nih yang pertama gitu. Kita sebenarnya bisa kontrol apa? Kayak misalnya gini nih, kenaikan barang itu kan banyak banget ya penyebabnya gitu ya. Misalnya, misalnya terjadi ketegangan geopolitik antara Rusia-Ukraine yang sampai sekarang gak selesai-selesai. Nah, itu sebenarnya akibatnya apa? Rosaknya rantai pasok makanan di seluruh dunia. Sepertiga gandum di dunia itu berasal dari Ukraine dan Rusia. Yang kalau mereka ini sekarang lagi berperang, itu tuh gak bisa dengan bebas gitu. Masuk ke negara-negara kayak negara Indonesia juga. Makanya kemarin isu indomie naik sampai tiga kali lipat dan segala macemnya gitu. Itu karena apa? Karena si gandumnya tadi gitu kan. Nah, itu juga gak cuma dari sisi makanan ya, berdampak ke semuanya. Kayak misalnya di India itu, dia inflasinya udah 7 persen. Kenaikan terbesar itu kalau gak salah di minyaknya, minyak gorengnya. Dan tiap negara itu biasanya punya, apa namanya, barang-barang tertentu yang naiknya itu lebih cepat gitu lah. Nah, kalau misalnya dari sisi keuangan gimana? Ya udah, kita fokus ke hal yang bisa kita kontrol dululah gitu. Yang bisa kita kontrol, ya udah. Kita kontrol cash flow kita gitu. Kita kontrol personal finance kita gitu. Yang pertama tentunya kita harus ngatur nih keuangannya, cash flow-nya. Ini asumsi gaji kita tetap, nih gaji kita gak ada kenaikan nih, walaupun inflasi udah 4,94 persen gitu kan. Gaji kita misalnya tetap di UMR Jakarta, let'snya misalnya 5 juta gitu ya. Tapi kalau semua barang harganya naik, nih pengeluaran kita udah pasti meningkat dong. 10 atau 15 persen. Bener gak? Dari sisi kita ngisi bensin aja, udah kenaikannya udah 30-an persen gitu kan. Jadi kalau misalnya biasanya ngisi bensin sebulan 100 ribu, kalau sekarang harus bikin anggilannya 130 ribu. Nah, sama kayak makanan lain. Makanan lain nih kalau misalnya nih, kedepannya ini aku yakin inflasi. Kedepannya bakalan lebih tinggi lagi sih. Jadi bisa lebih di angka 5 persen, 6 persen, dan segala macemnya gitu. Impactnya karena kenaikan BBM ini. Jadi memang harus siap-siap nih. Biasanya makan, kita cuma masak sendiri 1 juta. Misalnya nanti kedepannya, kalau misalnya harga barang nih semuanya ikut naik, itu kita harus nganggarin lebih dari 1 juta. Let's say misalnya di 1 juta 200. Jadi kita harus bikin budgeting ulang gitu, re-budgeting lagi. Nah, karena pendapatan kita asumsinya tetap, sedangkan pengeluaran kita bertambah, gimana sih caranya? Ngetur uangnya nih mau nggak mau, kita kalau ngontrolnya adalah dari sisi pengeluaran kita turunin, kita hemat-hemat lah kurang-kurangin jajan. Misalnya kita ngopinya seminggu 3 kali di toko kopi, di cafe shop yang terkenal itu gitu ya. Sekarang kurangin, 1 minggu 1 kali. Sisanya kita di rumah aja gitu ya. Atau di Starlink gitu kan, yang cuma 5 ribuan. Nah, ya kurangin jajan-jajan yang mungkin ngaruh ke cash flow kita gitu, yang ngurangin jajan yang nggak penting gitu. Nah, itu banyakin puasa sunnah, boleh juga. Jadi dari sisi pengeluaran, kita bisa kontrol yang bisa kita kontrol. Kalau yang sifatnya butuh dan wajib, kadang emang nggak bisa lagi dihemat-hemat. Kayak misalnya transportasi, itu emang udah jadi kebutuhan kita nggak sih, jadi emang udah nggak bisa lagi nih dihemat gitu. Jadi hemat yang bisa kita hemat, kayak misalnya jajan gitu ya, itu kurangin dulu. Kita lihat ekonomi global ini kayak gimana nih Indonesia, inflasinya ke depannya gitu ya. Dan kedua, mau nggak mau kita coba cari, apa namanya, cari untuk ningkatin income kita. Jadi nambah side job gitu lah. Gimana sih caranya ningkatin income? Banyak teman-teman aku yang walaupun kerja di kantoran, dia bisa sambil jualan, jadi reseller, just tip-just tip dan segala macemnya, juga bisa ningkatin income-nya dia gitu. Nah, ini bisa jadi salah satu cara juga sih sebenarnya. Terus yang ketiga adalah punya dana darurat lah ya, itu udah pasti punya dana darurat. Terus yang selanjutnya adalah, kita investasi itu harus mikir-mikir lagi. Dalam artian gini, kita udah inflasinya udah 5%, jadi inflasinya, eh sorry, inflasinya udah 5%, jadi investasinya itu kita harus cari yang minimal di atas inflasi gitu loh. Jadi biar uang kita nggak tergerus sama yang namanya inflasi tadi. Jadi kalau misalnya sekarang uangnya kebanyakan di bank, kalau kemarin kan ada berita ya, banyak orang yang baru tahu, bunga bank 0%, dia emang 0% gitu. Dari zaman kita dulu juga bunga bank masih segitu gitu, yang lumayan tinggi kan depositonya. Walaupun deposito pun sekarang itu juga masih di angka 2%an, sebenarnya kalau di bank BUMN ya BUMN ya, jadi memang nggak terlalu tinggi juga. Jadi kemana ya, minimal-minimalnya yang aman ya pasti di sukuk ya, sukuk pemerintah gitu ya, obligasi gitu ya. Kalau kemarin yang keluar kan 5,9%, nah itu sebenarnya lumayan banget untuk pemula yang baru mau belajar, taruh di situ. Setidaknya uang kita nih nggak tergerus gitu ya. Atau ya tadi kita coba belajar lagi buat investasi yang lebih lagi, kayak misalnya di saham, atau misalnya di reksadana dan segala macam. Nah ini penting banget. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kita tetap stay gitu di tempat kita yang sekarang, yaudah uangnya abis kena inflasi ini, inflasinya udah mulai menggila. Di luar negeri ini aku mau berangkat ke UK kan ya mbak ya. Di UK itu 9,4% inflasi. Iya.